Pemirsa selain distribusi jalur darat, menggunakan kendaraan truk untuk mendistribusikan logistik pemilu. Khusus di Tanja Barat terdapat beberapa kecamatan yang harus menggunakan jalur laut. Dua kapal pengangkut distribusi dikerahkan menuju tiga kecamatan untuk mengangkut logistik pemilu menuju kecamatan. Beginilah suasana saat satu persatu logistik pemilu 2024 diturunkan dari mobil truk menuju kapal. Tanja Barat terdapat beberapa kecamatan yang sulit dijangkau dan diakses menggunakan jalur darat. Sehingga dua kapal besar dikerahkan untuk mendistribusikan logistik pemilu. Dalam kesempatan ini, Ketua KPU Tanja Barat Emro menyebut, Senin siang 12 Januari, distribusi logistik pemilu gencar dilakukan. Sesuai target satu hari jelang pencoplosan, logistik pemilu tiba di 13 kecamatan yang ada di Tanja Barat. Setidaknya dari 13 kecamatan, terdapat tiga kecamatan yang wajib menggunakan jalur laut. Ada pun tiga kecamatan tersebut, yakni kecamatan Semperang Kota, kecamatan Pengabuan, dan kecamatan Senyerang. Selain itu, ia pastikan distribusi logistik menggunakan jalur laut akan tiba di tujuan tepat waktu. Distribusi logistik pemilu turut dikawal ketat oleh aparat berserah kemelenggar, baik dari polisi dan TNI, hingga menuju kecamatan dan desa. Nah, jadi kita terkait dengan distribusi logistik, kan ada dua janu, dua ini ya, dua tipe darat dengan perairan. Yang untuk perairan ini kita ada untuk di, yang jelas, seberang kota ya, seberang kota. Sebagian kita yang di pengabuan dengan senyerang, jadi pengabuan dengan senyerang itu ada yang jalur darat, ada yang jalur perairan. Begitu juga ada yang di Wala Batara. Nah, kalau yang di Wala Batara itu dia transit, karena ada yang di ujung ya, namanya, yang desa yang melapati laut lepas, itu yang mana dia pakai skut-kut, itu transitnya. Lebih lanjut, M. Bro menambahkan, fasilitas pengangkut logistik, baik jalur darat maupun jalur laut, sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari PT POS Indonesia, selaku penyedia jasa armada pemilu 2024. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.